Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar cara baca Tha' Sukun yang bertemu dengan Thal yang berharokat. Jadi ini masih nyambung dari materi sebelumnya tentang Idhagom Mutajanisain. Kita akan ambil satu contoh saja, yaitu Surah Al-A'raf ayat 176 Kita langsung ke ayat Qur'annya Nah jadi pada ayat 176 ini, kita hanya akan fokus ke Sa' Sukun ini yang bertemu dengan Thal yang berharokat Fathah. Dalam hukum Tajwid, Tha' Sukun yang bertemu dengan Thal berharokat disebut dengan Idhagom Mutajanisain. Jadi kita ingat-ingat lagi bahwa Idhagom Mutajanisain itu adalah dua huruf yang bertemu, huruf yang pertama Sukun, huruf yang kedua berharokat dimana secara makhraj atau tempat keluar huruf sama tetapi sifatnya berbeda. Nah kayak ini ya, Tha' Sukun sama Dhal Sukun sama-sama keluar dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri yang atas ya, tapi secara sifat berbeda. Nah biar lebih ingat lagi, kita kelompokkan lagi Idhagom Mutajanisain itu ada Dhal Sukun bertemu dengan Tha, Tha' Sukun bertemu Dal, Tha' Sukun bertemu To, Tok Sukun bertemu Ta, Tha' Sukun bertemu Dhal, Tha' Sukun bertemu Low, Dan Bak Sukun bertemu Mim. hari ini saksukun bertemu dhal ketika kita membaca saksukun bertemu dhal biasanya saksukunnya, sebelum ketemu dhal biasanya saksukun itu ada angin ngalir, suara ngalir jadi sifat-sifatnya dinampakan tetapi ketika saksukun ini bertemu dengan huruf dhal, maka sifat dari huruf saksukun sama sekali sudah tidak terlihat hamesnya aliran suaranya, aliran anginnya sudah tidak kelihatan, jadi kita tidak baca yalhas dhalika tidak melainkan saksukunnya sudah lebur atau masuk ke dalam huruf dhal secara sempurna atau secara kamil makanya disebut dengan idhagam kamil ini ya secara praktek namanya idhagam kamil jadi artinya ketika kita membunyikan kalimat ini dari yalha dari ha langsung ke dhal sambil jangan lupa ditekan jadi ini walaupun tidak ada tajdid ditekan ya yalhadha langsung ke dhal ya walaupun ini ada tanda wakuf al-wakfu awla ya kemungkinan kita berhenti di yalhas cuman jika sewaktu-waktu ingin meneruskan hati-hati jangan keliru bacanya bukan yalhas dhalika melainkan yalhad dhalika jadi langsung tekan ke dhal sifat dari huruf pertama sudah betul-betul tidak terlihat in tahhmil alayhi yalhas aw tatruk hu yalhad dhalik lagi in tahhmil alayhi yalhas aw tatruk hu yalhad dhalika mafalul qawm yalhad dhalika mafalul qawm jadi ini yalhadha langsung dhalnya tekan yalhad dhalika jangan juga dibaca yalhadhalika yalhadhalika tanpa tekanan jangan ya karena disini sudah ada huruf yang lebur jadinya ditekan yalhad dhalika sadaqallahul azim materi kita hari ini simple saja tapi mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh